Jadi nanti mantap sekali teman-teman, rasanya pedas, gurih, asem, mantap Sekarang langsung kita aduk-aduk ya, biar tercampur rata dan aromanya juga Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gue William Hari ini kita dapat kepercayaan lagi dari sahabat Koko Kuliner untuk melaksanakan catering donasi Catering kita hari ini kita dapatkan dari Bapak Denny Bapak Denny kali ini melakukan catering donasi dalam rangka memperingati ulang tahun anaknya Ulang tahun kedua atau berumur 2 tahun yaitu Joel Abraham Setiawan Jadi gue ngajak teman-teman semuanya mari kita doakan dan ucapkan selamat ulang tahun kepada Dede Joel Semoga sehat selalu dan semakin diberkati, tumbuh dewasa menjadi anak yang baik dan luar biasa Nah hari ini kita akan mengirimkan makanan ke Panti Asuhan Holy Angel yang berada di Kampung Sawa Dengan harga per set menunya 40.000 rupiah So hari ini kita bakal bikin premium catering box Harga 40.000 rupiah per porsinya Menunya apa aja ya? Oke langsung aja bakal gue sebutin menu-menu yang akan kita buat hari ini Yang pertama kita ada nasi putih Yang kedua kita kasih telur mata sapi Yang ketiga ada buahnya Kita pakai jeruk medan Yang keempat ada tumis toge bumbu bawang putih Yang kelima ada ayam samberica khas manado Yang terakhir ada dori goreng tepung Harga 40.000 rupiah dapet 6 menu ya Luar biasa dengan packing yang juga sangat luar biasa Nah teman-teman semuanya sekarang di depan gue ini sudah bisa teman-teman lihat Ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk memasak menu kita hari ini Gue akan sedikit melakukan penjelasan teman-teman ya Karena ada beberapa yang tidak gue masak Untuk mempersingkat waktu dan juga menu-menu yang simple yang tidak perlu gue perlihatkan ke teman-teman Contohnya telur ceplok itu sudah dibuat sama anak-anak di area depan atau di dapur depan Terus nanti untuk ikan dorinya disini teman-teman bisa lihat Ini adalah ikan dori yang sudah kita potong kotak-kotak Kurang lebih 2 jari teman-teman atau 2 cm lebarnya Terus ini juga sudah langsung gue bumbuin 1 hari 1 malam Fungsinya biar bumbunya meresap ke dalam ikannya Untuk bumbu-bumbunya semuanya sudah tertulis di kolom deskripsi dan sangat mudah Setelah dipotong-potong dorinya tinggal kita campur aja dengan mix seasoning Kecap ikan, minyak wijen, dan bawang putih yang sudah kita giling Dan sedikit penjelasan untuk si ayam ricah khas menadonya Disini selain kita menggunakan banyak bumbu dan rempah Kita juga menggunakan ayam yang sudah dimarinasi Biar kita mendapatkan tastenya itu bukan cuma dari si bumbu ricahnya Tapi juga si ayamnya sudah full tasty Jadi enak banget asinnya, gurinya sampai ke dalam-dalam ayamnya Nah ini ayamnya gue pakai ukuran 1 ekor 1 kilo Kita potong 8, abis itu kita bumbuin aja Dengan mix seasoning kecap ikan dan minyak wijen Lalu kita biarkan 1 hari 1 malam So menu yang akan gue buat hari ini hanya 2 Yaitu ayam ricah dan tumis toge bumbu bawang putih Untuk ikan dorinya nanti biar anak-anak yang ngerjain Karena prosesnya cuma melalui 2 kali penepungan saja Teman-teman semuanya Itu sudah terlalu biasa ya Kita melakukan proses tepung menepung Oke begitu aja Sekarang langsung aja kita lanjut ke menu utama Yaitu kita bakal bikin ayam ricah khas menadonya Let's go Oke langsung aja kita buat menu hari ini ya Disini bumbu-bumbu yang kita gunakan agak banyak Kita tumis dulu bawang putih dan bawang merah Kita berbarengan saja ya Kita tumis bawang putih bawang merahnya sampai benar-benar wangi Ya teman-teman bisa lihat ya Bawang putih bawang merah kita udah mulai mateng Tuh warnanya udah mulai kecoklatan Dan sudah wangi sekali Sekarang kita masukin cabai merah besar yang sudah digiling Langsung kita masukin Cabai rawit setan juga udah digiling Cabai-cabainnya udah masuk teman-teman Sekarang gak usah pakai lama Langsung kita masukin si rempah-rempahnya aja Kecilin dulu apinya biar gak gosong Daun kemangi ini belakangan Sama lemon Kita masukin daun salam Daun jeruk ya Terus disini juga ada jahe teman-teman Biasanya dimasakkan menado itu Jahenya ada yang digiling langsung ke bumbu Tapi disini gue cuma mau jadi geprekan aja Langkuas sedikit aja Batang serai Dan ini ada daun pandan ya Kita masukin daun pandannya Yang udah kita simpul ya Ini kita simpul kita banyak-banyak dikit Biar aromanya keluar Nah teman-teman Bahan-bahan untuk bumbu rica sama rempah-rempahnya udah masuk Nah disini teman-teman bisa lihat Biasanya kalau dalam masakan Chinese food itu Ayamnya kita udah digoreng dulu ya Nah tapi disini ayamnya masih mentah teman-teman semuanya Nah jadi disini kita ayamnya dari mentah kita unkep sampai mateng dengan si bumbu rica nya Ayo langsung aja teman-teman Kita masukin si ayamnya ya Oke mari gue masukin ayamnya Nah Oke teman-teman bisa lihat Ayamnya udah masuk Sekarang kita tambahin air ya Oke airnya udah masuk Teman-teman semuanya Sekarang gue langsung aja marinasi si ayamnya Nah ini kita marinasi tipis-tipis aja dulu ya teman-teman semuanya Karena ini bakal kita masak sampai si airnya atau bumbu balado nya ini dia menyusut ya Disini gue pakai chicken powder Matchin Oke cukup Garam ya untuk ngebalancing rasa asinnya Dan yang terakhir gula nih kurang lebih 2 sendok makan Nah oke teman-teman semuanya Ini Udah masuk ya Si bumbu-bumbunya Ini kita marinasi tipis-tipis aja Dan ini proses masaknya for sure lama banget mungkin bisa kurang lebih Paling cepat mungkin setengah jam ya Paling lama 1 jam kita bakal Lakukan proses simmering Pokoknya sampai si airnya ini menyusut dan bumbunya mengental ya Nanti terakhir baru kita finishing touch Dengan sisa rempah ini yaitu kemangi dan air jeruk lemon Begini aja kita ketemu lagi 1 jam ke depan Oke teman-teman ini udah kita masak ayamnya cukup lama 1,5 jam sampai si bumbunya menyusut Nah sekarang teman-teman semuanya kita tinggal finishing touch aja si ayamnya Air jeruk lemon Oh iya teman-teman bisa lihat di kamera 2 Ini udah menyusut jauh banget ya Tadi batasan airnya ada disini nih Jadi ini udah menurun cukup jauh banget ya Sekitar mungkin ada 4 cm ya Dan pastinya bumbunya udah ngeresap banget teman-teman Sekarang kita masukin air lemon Jadi nanti mantap sekali teman-teman Rasanya pedas, gurih, asem Mantap Oke Cukup ya 1,5 lemon Dan sekarang disini ada daun kemangi Langsung aja kita masukin ke dalam ya Oke daun kemanginya juga udah masuk Sekarang langsung kita aduk-aduk ya Biar tercampur rata dan aromanya juga jadi semerbak Wow gila Ini mantep bener nih Tuh aromanya ini mantep banget Oke Cukup Sampai disini Sekarang mari kita cobain dulu Bumbu ricanya Mantep banget Mantep banget Begini aja resep ayam ricah kita udah selesai Sekarang kita langsung aja Lanjut ke menu berikutnya yaitu Tumis toge bawang putih Let's go Sekarang langsung kita bikin tumis toge bawang putih Ini juga sebenarnya salah satu menu yang cukup sering gue bikin ya Tapi tidak sesering kita mentempungi dori Oke sekarang langsung aja gue masukin bawang putih Jangan sampai gosong bawang putihnya teman-teman Cukup berwarna kuning dan wangi Sekarang kita masukin bawang bombay Langsung Sekarang kita tumis-tumis Nah teman-teman semuanya Ini bawang kita udah mateng ya Tuh teman-teman bisa lihat warnanya udah kecoklatan Nah antisipasi loh ya Nggak boleh sampai gosong Langsung kita kecilin apinya Kecil banget Masukin toge-nya Nah Masukin wortel Dan kita masukin Cabai merah besar yang udah kita iris-iris Kita Aduk-aduk sedikit ya Jangan lupa apinya kecil aja Biar dia bisa mateng dengan Merata teman-teman Nah teman-teman bisa lihat Pogainya udah tercampur rata ya Ingrediennya bagus banget Seimbang Jadi cantik warnanya Ada warna putih Ada warna orange Ada warna merah juga Dari si cabainya Sekarang Jangan sampai mateng Baru kita bumbuin Kita udah boleh bumbuin Si sayurannya Si ikan powder Atau mix seasoning Iya Nggak usah banyak-banyak Matchin Dikit aja Oke Kecap ikan Minyak wijen Oke Sekarang kita aduk-aduk lagi Oke Oke teman-teman Ini Toge kita cepet banget Udah mateng ya Nah Gue disini Nggak mau masak Sampai terlalu mateng Karena apa Toge itu Kalau udah kematangan Nggak enak Dia udah nggak crunchy lagi ya Sekarang kita cobain Dari si kuahnya dulu Oke Let's go Mari kita coba Cukup deh Nggak terlalu asin Tapi juga nggak plain banget Jadi rasanya aman banget Toge-nya Begini aja Tumis toge kita udah selesai Tandanya semua menu kita hari ini Udah beres Sekarang teman-teman Sebelum kita lanjut ke proses Plating dan juga packing Teman-teman silahkan nonton Proses penempungan Ikan dorinya Paling nggak Teman-teman bisa ngeliat Dan mengerti Cara melakukan Dua kali penempungan Ikan dori yang Crispy Dan nikmat banget Let's go Sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan dengan harga Rp 40.000 menu ini yang akan gue kasih ke kalian semua mari kita lihat bersama-sama teman-teman bisa lihat disini ada nasi putih dengan telur ceplok atau telur mata sapi selanjutnya disini kita kasih buah jeruk ya teman-teman disini ada tumis toge bawang putih terus disini ada ayam rica ala manado dan terakhir disini ada ikan dori goreng tepung nah begini aja menu kita hari ini so simple dan pastinya masaknya semuanya gampang dan rasanya juga enak banget sekarang gue langsung siap-siap aja deh kita ketemu lagi di lokasi yang sudah gue sebutkan di awal video tadi let's go halo 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 oke teman-teman kita udah sampai di panti asuhan holy angel halo sayang kemana sih opa ada ntar taruh ini dulu satu halo halo suster apa kabar baik kesiangan ya gak apa-apa halo sayang halo wah dia lagi makan dibawain makan sore nambah berarti nambah oke deh sip udah opa thank you ya udah dibantuin terima kasih terima kasih suster sehat-sehat Tuhan berkati ya amin oke udah udah semua mari suster pamit ya oke teman-teman semuanya tadi kita habis berbincang-bincang sama orang-orang panti sama adik-adik ini juga jadinya kosinya di mobil aja ya intinya catering hari ini udah beres sudah diantarin juga makanannya juga udah sampai semua semoga makanannya bisa dinikmati dengan luar biasa sama orang-orang di panti asuhan holy angel dan pastinya kepada pak denny dan anaknya Joel yang sedang berulang tahun semoga berkat Tuhan melimpah untuk kalian semua dan keluarga sampai jumpa lagi dan untuk sahabat kokok kuliner semuanya juga sehat selalu Tuhan memberkati tetap semangat menjalani sisa-sisa kehidupan kita Tuhan memberkati bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati